Dia langsung ke posisi meja kasir. Setelah buron sejak Desember silam, dua pelaku pencurian 42 iPhone senilai 1 miliar rupiah di Palembang Indamol tertangkap. Tersangka masing-masing Heri dan Hendra diringkus di Jawa Timur dan Jawa Barat. Kasub di Tiga Jatan Ras Polda Sumsel menerangkan modus tersangka dengan memalsukan barcode karyawan untuk membobol gerai dan merusak rolling door. Keduanya merupakan penjahat kambuhan kasus serupa yang sudah dua kali dipenjara. iPhone hasil curian dijual tersangka secara online dan COD saat dalam pelarian. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait motif dan dugaan pelaku lain yang terlibat. Kita melakukan penyelidikan kurang lebih selama dua minggu atau 15 hari. Dari hasil penyelidikan tersebut, ditangkaplah satu orang pelaku di wilayah Jawa Timur. Dari hasil interogasi, pemeriksaan, kemudian kita kembangkan ke pelaku berikutnya yang ditangkap di lokasi Jawa Barat. Kemudian modusnya, yaitu pelaku yang pertama adalah memalsukan data barcode sebagai karyawan itu untuk bisa masuk ke mall. Jadi dia palsukan data tersebut dan dia masukkan ke dalam handphone milik pelaku. Kini para tersangka masih diperiksa dan ditahan di tahanan Polda Sumsel untuk proses hukumnya. Kedua tersangka juga terancam hukuman di atas lima tahun penjara.